P.S.S. Leman lolos dari jurang degradasi setelah meraih kemenangan 2-0 atas Persija Jakarta. Laga terakhir P.S.S. di BRI Liga 1 2021-2022 itu digelar di Kelora Ngurah Rai dan Pasar Bali pada Kamis 31 Maret. Perjuangan Laskar Sembada julukan P.S.S. untuk lolos dari lubang jarum tidaklah mudah. Kendating mereka hanya butuh hasil imbang, Macan Kemayoran tetap berhasil menang. Namun P.S.S. tampil solid hingga menang lewat sepasang gol dari Dave Mustahin dan Kim Jeffrey Kurniawan. Pelatih P.S.S. Ibutu gede berterima kasih kepada semua pihak yang selama ini mendukung tim. Secara khusus, Putu juga berterima kasih kepada Agus Projo Sasmito. Putu bersyukur lantaran timnya mendapatkan hadiah penalti di awal babak pertama. Ia pun mengapresiasi perjuangan para pemain untuk memenangkan pertandingan. Berkat kemenangan ini, Laskar Sembada finish di peringkat ke-13 dengan koleksi 39 poin. Sementara Persipura Jayapura dipastikan turun kasta ke Liga 2 musim mendatang. Bupati Sleman, Kustini Seripunoma bersyukur PSS lolos dari jurang degradasi. Kustini berharap musim depan Super Elja bisa meningkatkan performa permainan. Berbagai upaya bakal dilakukan untuk meningkatkan performa pemainan Super Elja. Satu di antaranya adalah melakukan evaluasi permainan pada Liga musim ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.